Ganda Putri Korea Selatan Ganda Putri Korea Selatan Le Sohae dan Sing Seong Chan Memprediksi karir Aprani Rahayu Siti Fadiah Silva Ramadanti bakal Muncer pada masa mendatang Le Sohae dan Sing Seong Chan merasa Aprani Rahayu Siti Fadiah Silva Ramadanti mempunyai model bagus Membuat persaingan di Ganda Putri Makin ketat Ini sebabnya Aprani sudah mempunyai Banyak pengalaman yang diterima dari Greciapoli ketika Keduanya berpasangan Tampil bersama Greciapoli Sebelumnya telah membuat Aprani Meraih sejumlah gelar bergengsi Aprani telah meraih Medali Perunggu Kejuaraan Dunia BWF lalu beberapa Gelar Super Series BWF Dan mendili emas Sia Games 2019 Khusus mendili emas Olimpiade Tokyo Tahun 2020 Merupakan prestasi Kebahagiaan Aprani Tidak kala Berduet dengan Greciapoli Sebab ini Menjadi emas pertama Yang diterahkan Ganda Putri Indonesia Di Olimpiade Kini Greciapoli Sudah resmi pensiun Aprani kemudian Dipasangkan oleh Fadiah Untuk membuka Lembaran baru Sing Seong Chan Mewakili Le Sohae Memprediksi Aprani Fadiah Mampu Membuat Ganda Putri Indonesia Kembali Diperhitungkan Apalagi sebelumnya Aprani Fadiah Mampu meraih Medali emas Pada debut Sia Games 2021 Di Vietnam Dan menjadi Finalis Di penampilan Perdana Ajang Super Series BWF Saat itu Ada Greci Yang punya Banyak pengalaman Dan ikut Banyak pertandingan Dan dia bisa Membimbing Aprani Kata Sing Seong Chan Dilansir dari Bulasupport.com Dari Antara News Sekarang Girianan Apri Yang men-transfer Pengalaman itu Ke Fadiah Mereka akan menjadi Pasangan hebat Kedepannya Sebelumnya Sebelumnya Lee Sohe Dan Seong Seong Can Mendelang Kekalahan Ketika Berjumpa Dengan Apriani Untuk Pertama Kalinya Di Perempat Final Indonesia Master 2022 Namun Situasi Berbeda Dialami Le Sin Ketika Bertemu Pasangan Yang Akraf Disapa Siap Di Perempat Final Indonesia Open 2022 Jum'at 17 Juni 2022 Ganda Putri Peringkat Kedua Dunia Itu Mengalahkan Apriani Fadiah Dengan Skor 21 14 21 19 Untuk Membuat Revan Kesuksesan Le Sin Diraih Setelah Mempelajari Puala Permainan Apriani Fadiah Saat Pertama Kali Menghadapi Apriani Fadiah Kami Tidak Tahu Bagaimana Melawan Mereka Itu Karena Pertama Kali Tutur Le Sohe Lesin Selanjutnya Akan Bertemu Pasangan Jepang Yaitu Yuki Fukushima Dan Sayaka Hirota Pada Babak Semifinal Indonesia Open 2022 22 Terima 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 kasih telah menonton!